Cuman anehnya, Pak Silmi ini, terus Pak Yayat sebagai Direktur SDM itu belum pernah membuka diri untuk diadakan dialog langsung. Membuka diri? Membuka diri kepada kita dan kawan-kawan untuk berdialog langsung. Ini rada aneh, kenapa nih orang kok gak diajak ngomong baik-baik, berdiskusi secara rasional, dia gak mau. Apakah takut misalkan mau digebukin saya, kan saya badannya kecil bang, mana mungkin saya bisa gebukin Silmi Karim yang berat badannya 70 kg, taruh lagi itu kan, sementara saya berat badannya 55 kg, kan gitu. Itu tuh bahasa Sandi, bahasa Sandi aja, kode aja yang saya berikan kepada Pak Silmi. Apakah beliau menganggap kemudian, oh ngapain juga gue harus ketemu si Isbat yang orang antah-berantah gitu kan, mungkin. Yang beratnya 55 kg? Ya, berantah dia sama kelas ringan bulu gitu kan, kan gitu mungkin, dia berpikir seperti itu. Cuman ya harus diingat ya Pak Silmi terutama, ya semoga Pak Silmi juga nanti bisa lihat video ini, jangan anggap bahwa rakyat Cilegon tuh semuanya bodoh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bugastiti, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkong. Dari Studio 1, Lukas TV, Cilegon, Banten. Dengan acara BBM, Bincang Bincang Mana, Setangkir Kopi, Jawara Media. Menghadirkan dengan naras sumber, Isbat Tulo Ali Basah, aktivis senior kota Cilegon. Dengan tema, mengintip sosok Isbat Tulo, aktivis fenomenal kota Cilegon. Sahabat Bugastiti, waktu berjalan terus. Mari kita saksikan. Dan acara ini dipandu oleh, Host senior Lukas TV, sekaligus, PIM, Rek. Inilah dia, Bang Badia Sinaga. Waktu dan tempat, kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Belangkong, sahabat Lugas TV malam hari ini. Di Studio 1, Lugas TV, Cilegon, Banten tentunya agak menarik. Dimana beberapa belakangan ini, naras sumber kita adalah kalangan pejabat, pengusaha. Dan saat ini, aktivis senior kota Cilegon. Siapa yang tidak mengenal beliau? Kang Isbat Ali Basah, selamat malam. Selamat malam, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Hujan-hujan? Hujan-hujan. Dengan kesibukan, bisa datang kesibukan. Terima kasih. Semangat, luar biasa. Oke, Kang. Waktu berjalan terus, sahabat Lugas TV. Silahkan menyapa, sahabat Lugas TV. Selamat malam. Assalamualaikum untuk sahabat-sahabat Lugas TV. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul lagi. Terima kasih, Bang. Kita pernah beberapa, sekali ya. Pernah sekali. Diskusi publik tentang KS. Tentang Krakatustil. Nah, hari ini, abang kita yang ganteng ini rupanya menantang saya untuk berdiskusi lebih rada mendalam. Seperti apa sih? Ya, tentang beberapa persoalan. Banyak hal, Cilegon ini masalahnya banyak, Bang. Oke, masalahnya banyak. Banyak banget. Sahabat Lugas TV, alumni SMA 1 Serang dan alumni ITB. Kang Isbat, dari kapan mulai masuk dalam penggiat aktivis? Lalu awalnya di latar belakangi apa menjadi penggiat aktivis? Silahkan. Jadi gini, Bang. Kita ini dulu yang gak seperti inilah ya. Saya tipikalnya dulu itu waktu jaman mungkin SD, SMP, SMA. Itu lazimnya teman-teman yang lain. Biasa aja gitu ya. Termasuk mungkin rada kutubuku saya, Bang, dulu. Oh, rada kutubuku. Kutubuku dan tipikalnya introvert. Jadi lebih apa ya, gak bisa ngomong gitu kan, gak apa gitu kan. Karena memang belum, tidak terbiasa berorganisasi. Oh. Dari dulu tuh. Lebih banyak pada apa ya. Pendiam? Pendiam, kutubuku, itu dulunya gitu ya. Oke, sahabat Lugas TV menarik. Dulunya pendiam dan kutubuku, lalu dia terjun ke aktivis tentunya melihat situasi dan kondisi yang ada di wilayah Banten, ususnya kota Celegon. Maka tertarik dan terpanggil, menjadi mengkritisi dan menjadi salah satu penggiat aktivis. Kira-kira gitu ya, Kang Isbat. Luar biasa. Sahabat Lugas TV. Lalu apa pandangan Kang Isbat dengan pemerintahan pemerintah kota Celegon saat ini? Tadi saya menambahkan, Bang. Artinya gini. Terkait bagaimana kita bisa, apa ya, kemudian terjun di dunia aktivisme itu. Aktivis itu ketika saya di kuliah di ITB. Oh. Itu. Karena saya akhirnya banyak bertemu dengan toko-toko nasional gitu ya. Banyak ngasih ceramah umum. Sehingga kemudian terbuka di situ. Banyak komunitas di Bandung itu dulu. Komunitas diskusi atau apa banyak banget. Saya sering ikut juga. Di situlah kemudian ada semacam pencerahan ya. Pencerahan yang merubah hidup saya. Sehingga kemudian akhirnya saya aktif gitu ya di dunia sosial gitu ya. Nah. Ini saya bergerak di Celegon itu semenjak 2004, Bang. Saya masih zaman mahasiswa pada saat itu. Dulu kita bentuk namanya forum komunikasi mahasiswa Banten Indonesia. Kongres pertama itu saya ikut juga. Kongres mahasiswa Banten Indonesia menggabungkan teman-teman mahasiswa Banten yang ada di Lampung, di Banten juga, di DKI Jakarta, ada yang di Semarang, ada di Jogja. Kita bikin kongres yang pertama untuk menyatukan kekuatan mahasiswa ini. Bahwa mahasiswa ini mesti bersuara terhadap daerahnya walaupun tinggalnya di mana-mana gitu. Atau belajarnya di mana-mana gitu. Sehingga terjadi kongres dan kemudian terbentuk forum komunikasi mahasiswa Banten Indonesia. Nah, semenjak itulah kemudian kita terjun di Serang, di Celegon, mengkritisi persoalan dana kafling perumahan, kasus pertama di Banten itu. Dana kafling perumahan? Dana kafling perumahan yang akhirnya kemudian beberapa pimpinan DPRD Banten kemudian juga ditangkap waktu itu, dipenjarakan, terus kemudian termasuk gubernur kita yang pertama. Siapa tuh? Saya lupa. Pak Jokomunandar gitu. Itu kan dana kasus korupsi kafling perumahan. Nah, saya terlibat di dalamnya. Saya ikut juga misalkan demo bersama kawan-kawan, segala macam. Saya ikut waktu itu. Itu pertama kali ketika kita menangani kasus korupsi di Banten itu. Artinya 2014 sudah mulai terjun di dalam dunia aktivis? Iya. Bukan karena pemerintahan saat ini? Iya, dari dulu, Pak. Dari dulu, 2014. Dari dulu, Pak. Ketika melihat sesuatu yang di luar kebijakan ataupun lalu menggerakkan kekuatan melalui aktivis mengajak teman-teman masyarakat. Ya, betul. Kita gitu ya, Kang. Lalu apa pandangan Kang Isbat terkait pemerintahan kota Celegon saat ini? Jadi gini, Bang. Artinya membangun peradaban sebuah kota ya, itu kan butuh proses panjang memang. Tidak bisa simsalabim langsung jadi, langsung maju. Nah, kalau kita merujuk pada perjalanan historis kota Celegon, kita lahirnya kan tahun 2000 kalau nggak salah. Jadi kalau kita hitung sampai hari ini berarti 22 tahun. Nah, kalau kita mengibaratkan seorang anak manusia yang lahir, sama masyarakat juga lahir. Dia lahir, kota Celegon belum ada, tiba-tiba dilahirkan, kota Celegon, yang berjuangnya banyak ketika itu tokoh-tokohnya yang melahirkan kota Celegon gitu. Terus kemudian, usia 22 tahun itu, kalau kita lihat manusia itu ibaratnya kalau usia 22, Bang, itu sudah akil balik. Artinya sudah mampu menggunakan akal sehatnya sendiri. Mestinya gitu ya, idealnya seperti itu. Artinya kota ini mestinya sudah maju. Sudah akil balik gitu. Tapi faktanya tidak. Jauh, masih jauh. Kita tahu pengangguran kita ini nomor satu, kadang nomor dua, seprovisi Banten. Dengan ratusan industri. Ya, ratusan industri yang luar biasa. Terus kemudian yang membuat kita miris. Rata-rata lama sekolah di kota Celegon hari ini kita bicara. Ya, nanti datanya bisa di cross-check sendiri sama abang. Hanya rata-rata lama sekolah di kota Celegon ini, itu kurang lebih hanya 10 tahun. Artinya, rata-rata lulusan. Anak-anak kita, adik-adik kita itu hanya SMA kelas 1. Sekarang bandingkan dengan potensi industri yang luar biasa besar, industrinya industri hulu. Teknologi, padat teknologi, padat modal. Sementara, rata-rata... SDM. Rata-rata lama sekolahnya kelas 1 SMA ini gimana gitu. Sehingga wajar kemudian, kita ini penganggurannya nomor satu, nomor dua seprovisi Banten. Nah, urusan itu belum selesai dari dulu sampai sekarang. Belum selesai? Belum selesai sampai hari ini. Misalkan itulah. Urusan pengangguran, urusan kemiskinan. Oke, angka kemiskinan kita di bawah 5%. Cuman, begini bang. Cara menghitung angka kemiskinan itu, kalau standar BPS, itu sangat minim. Karena standarnya adalah standar seseorang untuk bertahan hidup. Berapa kalori yang dia makan dalam jangka waktu sehari untuk bertahan hidup. Itu seminim-minimnya, angkanya. Jadi, kalau nggak salah, saya lupa ya. Nanti abang coba cross-check datanya di BPS. Orang yang disebut, seseorang disebut miskin itu, yang pendapatannya, kalau nggak salah, di bawah 700 sampai 1 jutaan. Masuk kategori miskin itu, di bawah 1 jutaan. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau saya pendapatannya, mohon maaf, 1.500.000. Sementara saya harus menyekolahkan anak. Makan untuk bensin motor atau mobil. Sangat tidak cukup. Artinya, kemiskinan nyata. Dengan kemiskinan by data tadi, ini jauh bedanya, bang. Artinya fakta di lapangan, kemiskinan kita masih tinggi. Besar. Karena kita rujukannya apa? Angka BPS. Yang pakai standarnya sangat minim sekali. Hanya angka untuk bertahan hidup. Dengan kalori tertentu. Gitu, bang. Oke. Jadi, masalah ini, Cilegon memang nggak bisa dibangun dengan seorang wali kota saja. Nggak bisa. Jadi, saya pernah belajar di Yungnam University selama 17 hari di sana. Waktu itu diberangkatkan oleh Pusco. Pernah, saya. Saya belajar banyak hal di Yungnam University. Bagaimana perjalanan bangsa Korea dari 0 sampai kemudian menjadi negara yang maju, masuk G8. Dengan pendapatan tertinggi di dunia. 8 besar negara di dunia dia masuk. Teknologinya luar biasa kita. Sehari-hari ada yang pakai Samsung apa segala macam. Itu bermula dari 0. Tahun, mohon maaf, tahun 45-50 itu Korea itu lebih rendah dari kita. Dia lebih parah. Kita masih mending. Di sana sangat parah sekali. Karena dijajah lama oleh Jepang. Kita cuma 3,5 tahun mereka dijajahnya belasang tahun oleh Jepang. Sehingga sumber daya alamnya dikuras dengan rupa. Habis dia ada apa-apanya. Memulainya lebih berat mereka. Tapi kok bisa? Kok bisa? Nah, saya tertarik ketika di sebuah pabrik ketika kita sidak di sana. Di Guangyang, kalau nggak salah. Pabrik itu. Di situ tertulis bang. Besar banget di pabrik itu. Dan masih ingat saya tulisan itu. Creativity is unlimited resources. Kreativitas adalah sumber daya alam yang tak terbatas. Kalau bahasa Cilegon ya? Kreativitas itu artinya, kalau kita punya mindset, cara berpikir yang strategis gitu, tanpa menggunakan sumber daya alam pun kita bisa maju. Siap, siap. Bisa maju. Buktinya, faktanya, Korea bisa maju. Kenapa Indonesia nggak maju? Karena sumber industri-nya sedikit ya? Dia dengan sumber daya alam yang sedikit, tapi karena dia menggunakan, tadi, investasinya di SDM-nya bang. SDM-nya itu diinvestasi, sehingga dia membangun itu manusianya yang dibangun. Siap. Bukan jalan yang dibangun, bangunan yang megah-megah. Bukan. Karena aktor pembangunan itu adalah manusia. Artinya rakyat. Itulah aktor pembangunan. Kalau rakyatnya tidak dibangun, SDM-nya rendah, bagaimana mungkin kita bisa maju? Nah, itu. Itu satu. Saya belajar dari pengalaman bangsa Korea. Dari bangsa Jepang, kita belajar, saya pernah baca banyak buku tentang kemajuan, keajaiban Jepang ya, tahun 80-an gitu ya. Ketika bangkitnya itu 80-an, 90-an Jepang gitu ya. Luar biasa gitu. Sama seperti kebangkitan Cina hari ini. Jadi, pernah dialami juga lah Jepang gitu ya. Puncaknya ya tahun 80-90. Orang banyak belajar tentang Jepang, orang Amerika juga bahkan belakang teknologi Jepang itu. Dulu bang, ada namanya kaisar, namanya kaisar Meiji di Jepang itu. Jepang kalah perang. Sehingga kemudian dia melakukan kebijakan yang revolusioner. Namanya restorasi Meiji. Merestorasi Jepang. Kuncinya cuma tiga. Tiga doang kuncinya. Satu, tegakkan hukum seadil-adilnya. Ketika hukum tegak, maka kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya besar. Sehingga pemimpinnya bisa mengarahkan rakyatnya. Kalau kasih perintah rakyat, dia nurut. Kenapa? Karena adil. Hukum ditegakkan. Tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maling digebukin, koruptor remisi banyak. Dikasih remisi. Nah ini kan gak adil. Sehingga kemudian rakyat tidak percaya pada pemimpinnya. Nah itu satu. Masalah reformasi hukum. Tegakkan hukum seadil-adilnya. Yang kedua, apa yang dibangun? Sumber daya manusia. Sama seperti bangsa Korea. Yang dilakukan oleh beasiswa besar-besaran, pemuda-pemuda Korea, sorry, pemuda-pemuda Jepang, dikirim ke Amerika untuk belajar teknologi. Alih teknologi di sana, setelah mereka belajar ilmunya, punya pengalaman di Amerika, dia kembali ke Jepang membangun negaranya. Yang ketiga, pengusaha swasta didorong. Lokal. Jadi pengusaha lokal itu, pengusaha nasional itu didorong. sehingga mereka dilibatkan dalam proses pembangunan. Misalkan dalam contoh konteks korelasinya dengan Cilegon. Kenapa sih wali kota tidak mengundang asosiasi-asosiasi usaha? Eh, kita punya pengangguran 25 ribu. Pemkot nggak mampu karena dananya terbatas. Coba, apa yang bisa kita lakukan? Saya sebagai wali kota, nanti saya akan tekan investor supaya nanti teman-teman bisa makan. Pengusaha bisa makan. Pengusaha bisa dapat proyek, misalkan ya, otomatis dia merekrut tenaga lokal. Iya kan? Kalau misalkan kita punya pengusaha 100, kemudian mereka, dengan kekuatan politik, yang namanya wali kota, dia tinggal lobby ke, misalkan main konnya Lote, dia lobby ke main konnya Suralaya, dia lobby ke Chandra Asri, ya CAP 2 gitu ya. Saya nggak mau tahu, saya akan permudah kalian izinnya, tapi syaratnya apa? Rekrutmennya harus memprioritaskan warga lokal. Itu satu. Kedua, peluang usaha jadi, buka selebar-lebarnya untuk pengusaha lokal. Maka problem-problem kita bisa tuntas. Yang saya lihat, Bapak Heldi ini, Heldi Agus Munanda, atau Heldi Agustian? Agustian. Oh iya, Heldi Agustian. Pak Heldi ini, dia mau menyelesaikan masalah sendiri, Bang. Sendiri. Sendirian, yang nggak bisa. Nggak ada rumusnya di dunia ini. Dia harus gerakkan seluruh komponen. Bersama-sama. Bersama-sama, bergotong royong katanya. Bergotong royong. Bergotong royong gitu. Kabinet gotong royong lah apa gitu kan. Nah itu, Bang. Jadi, komponen pengusahanya digerakkan, komponen jawaranya dilibatkan, komponen rakyatnya dilibatkan, aparatur pemerintahannya dilibatkan, untuk membangun, sama-sama, bareng-bareng. Wali kota tinggal membuat visi dan target. Target kita bahwa nanti APBD kita yang dari 2 triliun, menjadi 10 triliun misalkan. Gimana caranya? Ayo, kita sama-sama. Kenapa tidak dilakukan itu? Padahal, Bang, mohon maaf, ini ada fakta. Silahkan cek. Bahkan, saya tantang Pak Heldi untuk cek juga datanya. PDRB kita, Produk Domestik Regional Bruto. Setiap tahun di kota Cilegon ini, ada dana yang mengalir kurang lebih 100 triliun putaran. bayangin, bayangin, uang itu muter 100 triliun itu dari aktivitas perdagangan dan industri, Cilegon, dari Cilegon lari ke Jakarta, dari Jakarta lari ke Singapur. Ingat, Singapur itu adalah kreditor terbesar bangsa Indonesia. Kita punya hutang paling gede ke Singapur, Bang. Itu faktanya. Hutang itu kan bisa investasi juga. Ketika ditanam uang, uang itu kan kembali untungnya. Sehingga tadi, uang itu, di sini ada PMA, modal asing banyak ya, mengalir dari Cilegon, yang 100 triliun per tahun, kurang lebih ya, ke Jakarta, ke Singapura, ke luar negeri. Ini, kita cuma, ibaratnya setiap hari mencium uang yang terbangin, uh, ada uang nih 100 triliun terbang nih setiap tahun ke Jakarta. Tapi kita nggak punya benefit. Benefitnya apa? Buktinya APBD kita hanya 1,8 triliun. PAD kita hanya 700 miliar. Tau nggak APBD, eh, PAD kita dari mana? Pendapatan asli daerah kita dari mana, Bang? Abang tahu? Dari mana sumbernya? Dari pajak. Iya, pajak. Pajak apa gitu pajaknya? Kan banyak. Ada pajak PBB, ada macam-macam. PPN? Bukan, Bang. Kita ini PAD yang 700 miliar itu kurang lebih per tahun. Sumbernya adalah dari pajak lampu penerangan jalan. Wow. Itu faktanya. Saya pernah berdebat dengan Pak Heldi sekali di ruang Pak Sekda waktu itu. Berdebat tentang PAD. Kenapa sih PAD kita 700 dan itu kemudian hanya didominasi, disumbang oleh hampir 60% oleh pajak lampu penerangan jalan. PCU. PCU. Malu kita ini saya bilang. Kita ini kota industri tapi kok pajaknya dari lampu jalan. Berarti kita nggak kreatif menggali PAD. Oke. Kenapa kita tidak ciptakan BUMD? Dikerjasamakan dengan anak-anak perusahaan BUMN untuk mencari uang di sektor industri. Kenapa kita tidak tuntaskan pelabuhan Cilegon Mandiri? Kenapa kita tidak tuntaskan misalkan Jalan Lingkal Utara? Kenapa kita tidak tuntaskan misalkan pusat pengolahan limbah B3 di Cekerai? Kita ini harus berpikir, mohon maaf, objektif bang. Oke misalkan Pak Aad ada salahnya. Pak Iman ada salahnya. Manusia biasa. Tapi dia ada baiknya juga. Yang baiknya kita ambil, yang jeleknya kita tinggalkan. Kita ini harus bijak. Apalagi Pak Heldi sebagai wali kota. Wali kota Pak Heldi ini kan bukan wali kota partai berkarya. Bukan. Bukan wali kota kelompok tertentu, tapi wali kota bagi seluruh rakyat Cilegon. Yang jumlahnya 400 ribuan itu. Saya termasuk adalah rakyatnya. Boleh dong saya kasih masukan ke beliau. Artinya masukan saya ini, kalau yang baik ya silahkan ambil, yang tidak baik ya jangan. Kita objektif saja. Wah luar biasa. Penjelasan yang luar biasa. Aduh luar biasa. Jadi lupa saya kasih pertanyaan lagi. Oke, Kang Isbat. Dua hari belakangan ini lagi viral nih di Bezos. Ya Kang ya, tentunya kita dari sisi media, sah-sah saja ketika ada beberapa yang memberikan tanggapan apa. Cuma yang saya mau tanyakan, sebelumnya kita kopi dulu. Boleh dong saya. Bisa cangkir kopi jawatan media. Oke. Lagi perbincangan di publik terkait postingan Kang Isbat, di mana akan menantang debat publik di RUTKS dan juga menantang fighter. Bisa nggak dijelaskan apa maksud dan tujuannya. Tapi sebelum dijawab, saya akan memutarkan video waktu tahun 2019 kalau nggak salah ini ya. Salah satu Kang Isbat di salah satu sesin ya. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman kawan-kawan aktivis buruh. Keinginan aktivis buruh adalah bahwa mereka langsung ingin mendengar gagasan restrukturisasi dari silmih Karim langsung dari silmih Karim. Bukan dari direktur SDM, bukan dari GM-nya, bukan dari manajernya, tapi langsung dari RUT-nya. Karena RUT itu kan penentu keputusan gitu kan. Mereka ingin tahu apa sih itu rencana KS depan. Apa sih rencana untuk menyelamatkan apa namanya Krakat Hostil. Itu mereka ingin dengar secara langsung. Tapi sayangnya sampai hari ini belum ada komunikasi yang baik antara RUT sendiri dengan serikat buruh gitu. Itu yang jadi masalah. Sehingga kemudian teman-teman buruh terus melakukan melancarkan aksi di wali kota, bahkan di KS-nya, KS yang di Celegon, KS di kantor pusat, di Jakarta, terus kemudian ke kementerian. Bisa-bisa mungkin lama-lama ke istana negara gitu. Kalau seandainya di RUT- KS tidak mau kemudian membangun komunikasi dengan Oke. 2019 tepatnya tanggal 11 Juli ini kegiatan acara ini. Dan di RUT- KS ilmi karim sejak tahun 2018 kalau tidak salah. Oke. Pertanyaan saya artinya sudah ada 3 tahun lebih nih. Kenapa sekarang ditantang untuk adu debat publik? Silahkan. Jadi urusan KS ini memang dari dulu bermasalah ya. Bukan hanya pada zamannya Pak Silmi gitu ya. Pak Silmi ini mendapat tugas dari kementerian BUMN untuk melakukan restrukturisasi Krakatustil. Memang ada beberapa kebijakan beliau ini yang yang tidak populer. Kayak misalkan memecat buruh yang 2700. Nah cuman pendekatannya ini mohon maaf pendekatan Pak Silmi ini kurang menurut saya kurang baik. Sehingga kemudian kita merespon kita melakukan advokasi terhadap buruh waktu itu kita adakan acara di DPRD deklarasi ibaratnya dalam tanda petik perang melawan kebijakan Silmi Karim. Bukan personalnya Bang tapi kebijakannya. Jadi kita ingatkan Pak Silmi saya bilang saya di ya banyaklah alumni-alumni ITB senior saya yang jadi pejabat di KS mengajak berdiskusi kita berdiskusi panjang lah termasuk masukan-masukannya kita sampaikan cuman anehnya Pak Silmi ini terus Pak Yaya sebagai Direktur SDM itu belum pernah membuka diri untuk diadakan dialog langsung membuka diri membuka diri kepada kita dan kawan-kawan untuk berdialog langsung ini rada aneh kenapa nih orang kok diajak ngomong baik-baik berdiskusi secara rasional dia gak mau apakah takut misalkan mau digebukin saya kan saya badannya kecil Bang mana mungkin saya bisa gebukin Silmi Karim yang berat badannya 70 kg taruh lagi itu kan sementara saya berat badannya 55 kg kan gitu logikanya kan gak masuk kelas beratnya juga beda iya beda gitu kan nah maksud saya itu sebenarnya apa ya saya bilang itu mestinya itu tuh bahasa sandi bahasa sandi aja kode aja yang saya berikan kepada Pak Silmi karena beliau dulu mantan analis bin beliau ini katanya saya faktanya saya gak tahu secara jelas misalkan beliau ini anak emasnya woman pertahanan Pak Jendri ini S2 nya di Amerika beliau ini pernah menjadi apa namanya menganyam pendidikan di NATO school kan ini bukan orang sembarangan beliau ini orang hebat S1 nya dulu beliau di Trisakti katanya kan jadi dengan riwayat beliau itu kan kita juga crosscheck karena kan ini menyangkut hari ini dengan informasi yang terbuka kita bisa crosscheck orang gampang kayak abang tadi ada saya ngomong saya udah lupa diingatkan lagi ada video saya dulu itu kan 2019 saya udah lupa ya artinya intinya yang kita tangkap Pak Silmi ini gaya-gayanya gaya-gaya mohon maaf tanda petik gaya-gaya yang rada otoriter yang saya baca sehingga ketika dia perintah A yang gak boleh ditentang yang saya baca otoriter kesannya terkesan otoriter tapi memang beberapa kali saya tantang dengan beberapa direksi yang kemudian berdiskusi dengan saya untuk cobalah silmi karimnya itu kita ngobrol ayo kita ngobrol baik-baik kita berdiskusi saya ingin memberikan masukan secara langsung tapi beliaunya tidak berkenan apakah beliau menganggap kemudian oh ngapain juga gue harus ketemu si Isbat yang orang antah-berantah gitu kan mungkin yang beratnya 55 kilo dia maklas ringan bulu gitu kan kan gitu mungkin dia berpikir seperti itu cuman ya harus diingat ya Pak Silmi terutama ya semoga Pak Silmi juga nanti bisa lihat video ini jangan anggap bahwa rakyat Silgon itu semuanya bodoh siap gak boleh kayak gitu sombong tuh gak boleh mohon maaf saya ini asli orang Silgon bang ayah saya itu di Kubang Batang ya kakek saya di Kubang Batang termasuk yang digusur bang kakek saya rumahnya yang sekarang jadi pabrik krakatostil di dalam itu ada namanya kampung dulu yang Kubang Batang itu digusur jadi pabrik bahkan kuburan kakek saya dipindah tulang-belulangnya sehingga di Silgon tuh banyak istilah makam balung makam balung itu makam pindahan dari yang digusur dipindahkan bang artinya mohon maaf kakek saya ini orang tua saya ini termasuk salah satu yang ikut berkorban demi negara terkait proyek strategis nasional yang namanya Krakatostil ini proyek negara ini kita dukung proyek strategis kenapa? karena ini industri hulu besi bisa untuk bikin persenjataan militer untuk bikin peluru bikin tank baja bikin kapal laut ini kan strategis ini milik rakyat harus diingat ini ini BUMN bukan swasta sejarah harus mencatat sejarah harus mencatat ini Pak Silmi harus sadar gitu masa gak sadar-sadar gitu kan nah ini beliau ini kan orang pinter gitu dan mohon maaf saya katakan orang-orang Cilgon ini bang begini ya karakternya sederhana kalau mau diajak damai dia damai diajak ngopi dia mau tapi kalau dia ajak perang pantang mundur orang Cilgon itu walaupun kecil kayak saya nih saya bukan siapa-siapa bukan pejabat bukan orang kaya misalkan beliau orang hebat saya lawan terus-menerus bang saya kejar oke dia pindah misalkan kemana ke Jakarta saya kejar ke Jakarta mohon maaf lah artinya jangan juga kami ini ditantang-tantang untuk mohon maaf kemudian apa ya apa ya istilahnya ditantang-tantang bertempur ya dalam tanda petik kita gak tidak akan pernah mundur itu itu karakter orang Cilgon kenapa akar sejarahnya kita ini dulu ada peristiwa perjuangan Geger Cilgon 1888 itu diabadikan lewat tulisannya maha guru sejarawan Indonesia Profesor Sartono Kartodirjo yang nanti insya Allah kita juga akan buat acara itu acara peringatan Geger Cilgon 9 Juli 1888 sedang digodok pembuatan lagi digodok teman-teman komunitas juga bikin film Geger Cilgon nah kita mau bikin juga peringatan Geger Cilgon rencannya di alun-alun itu melibatkan banyak orang kita nanti ada pawai obor ada orasi kebudayaan ada apa lagi ada orasi ilmiah ada ceramah agama bahkan ada pembacaan rekomendasi hasil kongres rakyat Cilgon ketiga banyak hal nanti kita buat acaranya gitu ya nah kita punya akar sejarah akal kultur bahwa kakek buyut kita itu dalam peristiwa Geger Cilgon ikut juga berjuang ada 94 orang yang dibuang ke Manado ke Bukit Tinggi ke Kalimantan ke Jawa dibuang 94 orang sebagian besar digantung dieksekusi oleh Belanda kita gak pernah pantang mundur kakek buyut kita itu karena saya mempelajari sejarah dan senang dengan sejarah masa saya kalah sama buyut saya buyut saya pemberani masa saya penakut gitu bang oke sehingga itu spirit kita jadi mohon maaf nih Pak Silmi walaupun beliau orang hebat saya bukan siapa-siapa ya kalau kita diajak bertarung ya dalam konteks positif oh saya siap oke poinnya Kang Isbak bahwa itu hanyalah bahasa Sandi ya bahasa Sandi beliau kan analis bin saya kasih Sandi itu masa gak paham beliau ini gimana kalaupun secara ini gak mungkin lah dengan kelas 70 sama 55 oke artinya orang Celegon tanda kutip bukan bodoh iya gak bodoh dan bukan pengecut bukan pengecut oke oke luar biasa oke kita lanjut ini kan oke beberapa pemberantuan media menyebutkan PDKS untung beberapa tahun ini selama dijabat oleh Girut pada zamannya Silmi Karim oke padahal banyak persoalan KS saat ini yang sedang dalam tuntutan warga ya seperti pemegaran tembok yang saat ini lagi banyak juga masyarakat bahkan kita udah beberapa kali bawa podcast juga ada juga kooperasi sijaka artinya ini pensunan begitu juga ganti rugi lahan yang saat ini udah puluhan tahun tidak ada ujung benang benang merahnya dari sisi aktivis apa sih tambangan Kang Isbat untung kenapa enggak diselesaikan beberapa persoalan ini ya betul bang jadi ini bahwa menurut laporan keuangan yang dirilis oleh PTKS selalu mengklaim bahwa untung katanya tahun kemarin berapa 900 miliar segala macem gitu ya cuman yang jadi masalah KS ini hutangnya 35 triliun oke ya kan walaupun yang menciptakan hutang ini bukan silmi karim gitu kan mungkin direksi-direksi yang lama sehingga kemudian kasusnya sampai dikejagung tentang Blast Furnies Blast Furnies yang awalnya cuman diestimasi nilainya 5 triliun tiba-tiba berubah menjadi 10 triliun bunganya berapa bang bertahun-tahun karena itu pinjaman pinjaman gitu kan belum lagi proyek yang MG di Ekenantan itu juga 1 triliun sekian terus kemudian proyek Zero Reformer itu juga 1 triliun lebih terus kemudian apalagi banyak gitu ya proyek investasi KS ini yang kemudian memang tidak direncanakan dengan baik sehingga kemudian menimbulkan hutang yang menumpuk menggunung gitu ya yang dilakukan oleh Silmi Karim adalah resrukturisasi hutang resrukturisasi hutang itu sebenarnya bahasa itu kan bahasa keren bahasa sederhananya menunda pembayaran bang menunda pembayaran hutang tenornya ditambah lah kayak kita misalkan mohon maaf saya punya motor aku mau ngomong itu kita punya motor nih gak bayar nunggak 3 bulan nah kita ditatangin tuh preman gimana nih urusan bang yaudah sih nanti diperpanjang saya nyicil dulu nah resrukturisasi hutang itu sedang dilakukan oleh Pak Silmi dengan melobi-lobi pihak kreditor gitu ya kreditor di lobby tolong dong jangan bunganya jangan gede-gede gitu kan yang kecil sehingga karena apa posisi KS lagi berat gitu kan nah itu dalam proses bang artinya ada sisi oke restrukturisasi itu berjalan dengan baik terus kemudian reformasi yang sifatnya struktural reformasi bisnis di dalam ya sehingga sekarang ada subholding ada namanya subholding Krakatau Sarana Infrastruktur itu adalah anak-anak perusahaan KS yang sehat-sehat digabung jadi satu kayak misalkan KBS KIEK terus apa lagi KDL KTI gitu ya itu digabung jadi Krakatau Saran Infrastruktur terus yang rada sakit-sakit ada juga Krakatau bajak konstruksi ada mungkin KE disitu KWT ada KHI yang mohon maaf pendapatannya kecil nah nah ini ada niatan ke depan saya pernah berdiskusi bahwa subholding yang sehat ini bang subholding yang sehat Krakatau Saran Infrastruktur ini akan dijual 40% sahamnya ke pihak ketiga gitu kan nah jualan saham 40% ini untuk apa ya untuk bayar hutang yang 35 triliun plus bunganya kan gitu jadi kita anggap bahwa mohon maaf Pak Silmi katanya the best CEO BUMN ya bla 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 banyak prestasinya tapi fakta di lapangan ya saya melihat banyak hal kayak misalkan pemagaran kenapa sih pemagaran ini bisa terjadi kan itu selama ini karena kita kalau kita merujuk pada undang-undang Poco Agraria bang 1960 itu undang-undang dibuat oleh Bung Karno sampai hari ini undang-undang itu tidak dicabut yang namanya tanah itu punya fungsi sosial jadi selama tanah itu misalkan belum dipakai oleh KS ya tidak apa-apa dong dimanfaatkan oleh oleh masyarakat ya kan UMKM ada pasar ikan di Cigarding ada pasar buah di Kerenceng gitu kan atau ada tukang tambal masa gak boleh sih kita ini mereka itu berKTP Cilegon walaupun ada orang Batak ada orang Sumatra tapi mereka adalah warga Kota Cilegon yang harus dilindungi haknya mestinya wali kota juga teriak kok diem aja kan aneh ini bang ini mereka ini kasihan mereka itu rakyat pemilik BUMN ini sejatinya adalah rakyat rakyat KHS ini sahamnya adalah pemerintah pemerintah ini sahamnya emang siapa rakyat masa sih ini negara menekan rakyat kecil itu yang menurut kita bingung harusnya Pak Silmi atau Pak Sarif GM-nya atau Direktur SDM-nya Pak Yayat yang bijak jadi pemimpin itu jangan terlalu kasar terhadap rakyat kecil beraninya sama rakyat kecil gitu kan giliran urusan yang lain yang gede-gede gak berani gitu nah terus bang terkait dengan KS ini ada fakta-fakta kayak misalkan Primkokas ya kemarin saya kritik keras terkait dengan Primkokas bahkan ada aksi bersama termasuk doa bersama di Krakato Janssen kok bisa ada uang pensiunan yang jumlahnya 500 orang totalnya 94 miliar hilang tanpa karana kemana ini uang ini alirannya ada dugaan uang itu mengalir ke anak cucu perusahaan KS nah ini kan bahaya tapi ketika Primkokas sudah mau bangkrut asetnya tidak ada asetnya itu sertifikatnya sudah diboralin bang gitu bang ini malah oh mereka itu bukan bagian dari KS katanya kata siapa itu sekpernya kalau gak salah yang ngomong seperti itu saya kira itu gak bijak karena apa bagaimanapun juga Primkokas ini Dewan Pembinanya Direktur SDM mantan kerewan KS semua pensiunannya iya pensiunannya itu yang korban ini adalah pensiunan KS mereka yang bangun KS juga loh masa gak dihargai nah kita kritik itu makanya ada laporan di polda segala macam gitu ya nah itu urusan urusan pemagaran tadi ada 8 ahli waris misalkan ada juga yang posisinya tidak mengklaim ya pedagang-pedagang itu tidak mengklaim bang ini tanah KS cuman ya kalau boleh artinya belum dipakai ini tanah boleh dong kita berusaha di situ emang mau dibuat apa pagar itu urgensinya apa sih pemagaran ini nih Cilegon bukan jalur gajah iya gak bang kalau Israel wajar dia tarolah bikin apa itu bikin pemagaran itu karena apa karena perang mereka kita bukan perang okupasi kan kita lagi damai masa ini BUMN berperang dengan rakyat kecil rakyat kecilgon kan ini aneh gitu gitu bang terkait tentang ganti rugi lahan sama yang lain juga gimana ini kalau kita gak panggil iya artinya begini saya memahami KS itu punya KPL hak peluang lahan satu blok gitu ya nah kemudian ada yang klaim yang klaim ini bukan seribu orang bang hanya lapan ahli waris apa susahnya KS ini diundang baik-baik ngobrol musyawarah baik-baik eh kita ini punya KPL data kalian mana lihat cek kan sekarang ada fia ketiga kejari yang menengahi ada mediasi yang pertama sudah medisi yang kedua susah sudah nah nanti rencananya ada mediasi ketiga dalam proses mediasi gitu kan nah ini maksudnya pendekatan ini tolong juga lakukan pendekatan yang manusiawi coba sih baik-baik apa solusinya gitu kan kalau misalkan kita bisa selesaikan urusan ini di luar jalur hukum artinya dengan musyawar mufakat saya yakin lapan ahli waris itu mau kok yuk cari jalan tengahnya supaya KSnya gak rugi masyarakat juga gak rugi kan KSnya ini kan untung nah katanya untung 900 miliar masa urusan gitu aja repot oke oke kita kembali ke masalah pemerintahan Kota Selekon RKPJ laporan keterangan pertanggung jawaban tahun 2021 Kota Selekon mencapai 457 miliar apakah di tahun ini juga akan mengalami hal yang sama silpa silpa ini kemarin memang kita baca kan baru angka serapannya di angka 14% kalau tidak salah sementara ini udah pertengahan tahun bang berarti menginjak triwulan ketiga ini kan triwulan kedua nanti triwulan ketiga nah kalau dengan melihat data yang sekarang hanya 14% saya sangat pesimis di akhir tahun ini angka serapannya naik drastis cuman pertanyaan kok bisa ini uang ada tapi tidak mampu disalurkan menjadi program ini pertanyaan yang saya kira aneh kecuali kita ini gak ada duit ya kan ya kita mau bangun apa kalau gak ada duit ini ada duit kita gak bisa bangun gak merealisasikan program dan proyek ini ada apa dengan Pak Heldi ini Pak Sanuji ini kenapa ini bisa terjadi aneh ini menurut saya dan saya yakin silpanya sama gak berubah kemarin 457 miliar bisa jadi ini melonjak lebih tajam lagi mungkin di angka 500an nah kalau sampai ini angkanya 500an 500 miliar tidak terserap wah ini parah berarti dia melakukan hal yang sama dua kali kesalahan yang sama dua kali emangnya kita ini keledai ya Pak ini kan jawabannya kita cobalah bertanya sama rumput yang bergoye oke Kang kita lanjut wali kota Celegon beberapa hari ini juga menjadi viral juga nih saat rapat dilintas OPD organisasi perangkat daerah marah-marah artinya sebenarnya sih banyak pejabat saat ini yang juga marah-marah ada Bu Risma ada Ganjar bahkan Presiden kita juga si Ahok juga siapa sih gak kenal Ahok tanggapan Kang Isbat jadi menurut saya itu pekerjaan yang sia-sia ya betul karena begini mengapa sih ASN ini para pejabat eselon 1 2 3 4 ini tidak bekerja maksimal kan itu pertanyaannya ini ada indikasi terkait dengan rotasi mutasi yang yang kacau balau yang kacau balau abang mungkin tahu karena wartawan abang kan kayak misalkan ini yang jadi lurah kok yang jadi seklurnya jabatannya sama eselonnya bahkan ada yang lebih tinggi misalkan nah ini terjadi kerancuan dalam proses apa namanya rotasi mutasi nah ketiga terjadi kerancuan itu ya kacau balau terkait rotasi mutasi maka kemudian menang surut terjadilah yang namanya ketidakpuasan bawahan cara mereka untuk membanggang terhadap pimpinan adalah seperti ini tadi realisasi programnya baru 14% ini sebenarnya harusnya Pak Heldy memahami ini ini representasi bahwa oh mereka ini membangkang dalam tanda petik ya membangkangnya diam gak protes gak berani dong mana anda pejabat eselon 1, 2, 3, 4 mengkritik wali kota gak ada bang PNS gak punya keberanian untuk mengkritik pimpinannya karena dia harus taat gitu kan terikat oleh undang-undang tapi dia bisa melakukan perlawanan dengan cara apa ketika diperintah dia gak jalankan sehingga terjadilah sekarang sekarang ini terkait masalah program-program yang tidak berjalan jalan-jalan poros desa rusak bang saya muter-muter saya kadang-kadang sering naik motor motor klasik sambil ngecek di lapangan jalan-jalan pada rusak padahal sebelum pas menjabat begitu cepatnya mereka cari ada rusak jalan langsung awal-awal oke kan luar biasa kembali ke aktivis apakah seseorang aktivis itu bisa dipakai penguasa atau orang tertentu untuk mengkritisi seperti Kang Isbat nih sama-sama aktivis memberi postingan lalu aktivis ini mengkritisi lagi nih apakah tanda kutip ada pesanan penguasa tertentu menurut yang terjadi di sesama aktivis itu sangat mungkin bang itu semua tergantung pada ketika seseorang melakukan pembelaan pembelaan aktivitas menjadi seorang aktivis membela rakyat jelata kan aktivis itu membela yang benar bukan membela yang bayar kan itu sebenarnya idealnya tapi pada faktanya memang kita gak bisa menafikan ada aktivis juga yang berani yang membela yang bayar tapi ada juga kok aktivis itu yang membela yang benar ada itu hal yang lajim di dunia demokrasi pasti itu ada ada yang dipakai penguasa ada yang dipakai sama pejabat BUMN karena terkait dengan jabatan mungkin misalkan seorang aktivis ini punya senior seniornya jadi komisaris sehingga seniornya memerintahkan juniornya untuk melindungi bisa aja itu terjadi oke luar biasa silahkan melalui program bincang-bincang juga Steve ini menyampaikan mungkin Kang Isbat bisa dikatakan senior aktivis di kota Tregon bisa dikatakan kita menjalani perintah Tuhan sebenarnya membela mereka yang tersakiti yang terjalini sama semua ajaran agama di dunia ini baik Islam Kristiani Buddha Hindu gitu Zoroaster segala macem menginginkan umatnya itu untuk membela kebenaran dan membela orang yang tertindas bang bener gak bang abang Kristiani saya Islam setuju saya diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk membela yang rakyat celata orang yang miskin yang dihinakan gitu sama abang juga dikristiani juga gitu bang oh luar biasa sahabat lu guys TV gak terasa hampir 40 menit kita Kang Isbat biasanya kita narasumber kita kita tantang untuk bernyanyi wah saya rasa gak bisa yang bisa nyanyi Pak Heldy soalnya oke terima kasih Kang Isbat mungkin untuk yang terakhir closing statement ya bagi kawan-kawan sahabat-sahabat bulan Juli adalah bulan perjuangan Geger Celegon jadi kami ingin mengingatkan bahwa kita harus sadar dengan akar kultur kita akar budaya kita bagaimana perjalanan perjuangan kakek moyang kita yang digantung oleh Belanda bahkan dibuang oleh Belanda konsisten selalu untuk menegakkan keadilan jadi saya meyakini anak-anak muda ini di Celegon saya masih optimis bang mereka ini saya yakin mungkin ada keturunan dari pejuang-pejuang Geger Celegon itu yang dibuang yang apa segala macam itu bahkan yang digantung ada tetesan darahnya yang masih mengalir genetikanya di kawan-kawan tapi hanya bermodal darah saja tidak bisa kita harus tunjukkan sikap dan tindakan kita terhadap pembelaan terhadap rakyat yang lemah yang tertindas jangan sampai kita ini mengaku sebagai cucu pejuang tapi perilaku kita seperti penjajah saya sangat mengutuk mereka yang berani menyatakan saya anak Kiai Anu Kiai Pejuang Anu tapi perilakunya tidak mau membela kebenaran tidak mau membela keadilan tidak mau membela rakyat yang tertindas terima kasih Kang Isbat waktunya hampir malam kita ini sahabat Lukas TV demikian bincang-bincang kita dengan aktivis senior Kang Isbatullah Ali Basah dan tadi saya sedikit mungkin koreksi bahwa kota Celegon dari tahun 1999 artinya 23 tahun kota Celegon tentunya masyarakat warganya harus makmur karena dikelilingi dengan seksi yang luar biasa oke sahabat Lukas TV tunggu nantikan konten-konten kita narasumber kita lagi berikutnya dan untuk intisari saya silakan kepada Pak Belangkot silakan Pak Belangkot sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan siapa sama-sama perbincangan dengan narasumber kita malam ini semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua dan menjadi inspirasi disini Pak Belangkot hanya menangkap beberapa benang merah alumi ITB sejak 2014 sudah turun kejaran sebagai aktivis demi keadilan dan mempera masyarakat banyak angka pengangguran yang masih besar di kota industri ini pengusaha lokal seharusnya didorong dan dilibatkan dalam pembangunan Bapak Siunmi Karim terkesan otorite dan yang terakhir Pak Belangkot punya sedikit cerita ada pemabuk tua yang tak pernah sadar oleh saran dan nasihat dari rekannya namun dia bisa sadar karena tangis anaknya yang masih kecil andai ada seorang pemimpin belum sadar dalam kesalahan tindakannya mungkin selanjutnya bisa sadar dengan saran dan suara rakyat kecicinya sampai jumpa di kata di kata di kata